Ini dia obengnya Nah ini sekarang Elm yang kemarin Sudah selesai di amplas Selamat datang di channel Dekala Berribu Kembali bersama Surya disini Hari ini kita akan Membahas sebuah video Seperti judulnya Ah helm Kita apain helm ya? Kita review Enggak ini helmnya Udah jadul banget ya Ini jaman Masih red car baru buka pertama kali Stickernya kayak gini masih sama Honda Kutaraya Terus saya masih punya website dulu Otomax.com Sekarang masih hidup cuman dipegang sama orang ya Nah ini dia KYT saya gak tau KYT apa Tipenya ya Terus diapain KYTnya beli Nah di review Iya Tapi tidak sekarang Terus maksudnya Ya ini jadi kita akan Modifikasi si helm ini Ya kita modifikasi Kita jadiin dia karbon Beli ngerjain sendiri Oh iya dong Kenapa gak dikasih ke orang Ya coba aja Belajar bikin gitu Mungkin nanti hasilnya tidak akan sebagus Kalau orang Memang spesialisasi di karbonnya Buat sendiri ya Cuman Coba aja lah Kita juga helm-helm sendiri gitu kan Jadi ini akan sepakaian karbon Carbon fiber ya Bukan carbon force Jadi Kita lihat aja nanti Seperti apa hasilnya nanti ya Ada pun urutan kerjanya nanti kurang lebih Ceritanya seperti ini Nanti kita trondolin dulu Nanti si helmnya Si padnya ini kita buka Lalu visornya kita buka Ini semua dalemannya ini kita buka Lalu kita amplas Amplas kasar Lalu habis itu Kita kasih gel Gel coat Lalu kita masukin si fibernya Cabron fibernya Habis itu Kita clear Beres Ngomongnya sih gampang ya Ngomongnya sih gampang Cuman nanti kita lihat Di sela-sela waktu kosong saya Saya kerjakan helm ini Nanti kalau sudah jadi Saya upload lagi Jadi nanti mau bagus atau mau Nggak bagus Ya kita lihat aja nanti hasilnya Oke Ini dia obengnya Obeng plus Ya gampang lah semua Saya rasa Para cowok pasti tahu Bank plus mana Terus membukanya gampang banget Tinggal diputer Gini aja Harusnya nggak usah Divideoin ya Karena ini It's so easy banget Kecuali Bautnya doll Oke karena sepertinya Si bautnya ini Dollnya agak parah Jadi kita bongkar dari Dalemannya ini aja Nanti kita cari Si pegangan bautnya Dari dalam ya Untuk lepas bagian Kupingan ini gampang Ini udah ada ceklekannya Tinggal ditarik Gini aja Langsung lepas kan Ini juga Tinggal cabut Lepas Nah untuk yang bagian Belakang ini Ini juga gampang Tinggal ditarik aja Gini Lepas Tinggal dicuci aja ya Nah untuk bagian si kepalanya ini Nah untuk bagian si kepalanya ini Ini agak sedikit susah Tapi Karena dia ada lemnya ya Dia tinggal agak ditarik sedikit Lalu dikeluarin Nih Lepas Lepas Tuh dua tiga Tuh dua tiga Tuh dua tiga Waaah Copot Udah kayak pro aja ya Ini namanya KYT Apa namanya ini KYT CX 3 9 0 Ya Itu nama merknya Dan mana bautnya Nah ini dia Kelihatan Ini dia Dalemannya Udah kosong semua Habis itu kita tinggal Lepas sih karet-karet Ininya aja Nah dia Kita lepas Karetnya Karetnya sih gampang Lepasnya ya Tinggal tarik gini aja Tapi hati-hati Walaupun gampang Tapi tetap hati-hati ya Nah Done Selesai Udah Selesai Ketemu lagi Nah ini Sekarang Elm yang kemarin Sudah selesai Di amplas Dihilangin Dasarnya itu ya Jadi biar nanti Si lemnya Gel Gel Coatnya Bisa melekat Ini sudah Terus Padnya juga Udah Nih Ya Jadi sebentar Tinggal kita Ini abis Di amplas Dicuci dulu Biar dia Kering semuanya Eh biar dia Kering Biar dia Ilang kotorannya Semuanya Jadi ntar Selesai kering Baru kita Oleskan si gel Coatnya Oke Eh sebentar Sebelum masuk gel Coatnya Ini ntar kita Cet semprot dulu ya Pake warna hitam Pake warna hitam Jadi tujuannya Adalah Karena nanti Karbonnya Warna hitam Jadi jika Kalaupun ada Yang miss Meleset Terus segala Namanya Tidak begitu Kelihatan Gak keliatan Warna putih Dasarnya Si helm Ini Atau Pet Ini Seperti itu Ya Ini juga Ini behalnya Si ini Si CBR ya Kita coba Juga nanti Oke Sekarang kita Bersiap Untuk melakukan Pengecetan Untuk si Helm Sama si Petnya Ini ya Saya pake disini Deton Deton yang Acrylic Acrylic paint ya Warna hitam Dove Nomornya 884 Ya Seperti itu Jadi catnya Tipis-tipis aja Yang penting Dia Tertutup Semua permukaannya Ya Oke Dicek aja langsung ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Ini catnya sudah kering Dan juga Potongan karbonnya Juga Sudah Selesai Saya potong Tadi ya Ini Oke Jadi sekarang Karena ini Sistemnya Nanti akan Kita bagi dua Ya Setengah-setengah Jadi kita bikin Pembatasnya dulu Di Helm ini Caranya simple kok Kita tinggal Buatkan saja Pembatas Setengahnya Nah Nah Nanti bagian sini Akan kita kasih Gel coat dulu Ya kan Kita kasih gel coat Nanti baru Habis itu Kita tempelkan Karbonnya Sedangkan untuk Padnya Sedangkan untuk padnya Karena ini kecil Kita gak usah bagi dua Ya Kita bisa langsung Bungkus aja Nanti sekalian Kita langsung Bungkus Gini aja Nanti Cukup ini kok Karena nanti gel coat Itu dia Agak-agak Lengket gitu ya Karena agak lengket Sampai kesarung tangan aja Terus disiapin juga Ada Ini ya Timbangan ya Nah Timbangan untuk Supaya perbandingannya Nanti oke Sama gelas kosong Ini gel coatnya Kita pakai Yang gel coat Murah-murah aja Karena Yang penting Adalah Gel coatnya Seperti itu Ini mereknya Nanti kita campur Yang Ini yang hardener Ada tulisannya Ini yang resin Perbandingannya adalah Satu banding satu ya Tinggal diaduk aja Sekarang Diaduk lah Jadi tadi Warnanya kan Ada warna kuning Sama warna Ini diaduk Nanti warnanya Bakal jadi warna Kayak putih gitu ya Tapi nanti hasilnya Akan bening kok Tenang aja Nah Ngaduknya ini Juga salah satu kunci Jadi biarnya tercampur Sempurna Jadi ya Aduk lah Mungkin sekitar Satu menitan lah Kurang lebih ya Jangan cepat-cepat Nih kurang lebih ya Kurang lebih aja Oke Sekarang kita naikkan dia Ini yang kita olesin sekarang Kita bikin kiri abis Nanti kita rakain ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ini kurang lebih Sudah sekitar satu jaman ya Udah Kering sentuh Ini kalau disentuh Dia lengket Tapi Nggak ada Cat yang tertinggal ya Ini kayaknya udah Sekarang kita siap Masukkan Ininya Serat karbonnya ya Oke Ini dia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita lemnya kering ya Gel coatnya kering Sekarang kita Ngerapiin ini Ya Ngerapiinnya itu Nanti Caranya adalah Kita taruh masking Isolasi lagi disini Nanti sisanya Itu pinggirannya Nanti kita kasih Nanti kita kasih Lab Arteko Nanti kita potong Pake cutter Pake cutter yang rajam ya Sekarang kita potong Kita potong pinggirannya ini Sebenarnya kita taburi dulu dengan Lab Arteko Terima kasih telah menonton Bisa banyak-banyak ya Bisa banyak-banyak ya Bisa dikit-dikit aja Tiohnya sih begitu Cuma karena saya pernah ngelakuin Jadi kita lihat Dia bakalan benar Dan jadi bakalan rusak Terima kasih telah menonton 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 Dan ini hasilnya Ya Ya Oke lah ya Oke Jadi setelah ini Kita akan masuk lagi Ke proses gel coat lagi Untuk sebelah sini Kita ulangi proses yang ini Persis Di sebelah sininya Ya Ya Oke Sekarang kita pasang Itu ya Itu ya Itu ya Karbonnya dia Karbonnya dia dulu di Jadi nanti tinggal nunggu kering Ya kan Baru nanti kita resin Jadi Jadi Tapi ini sampai si nunggu aja ya Kita nunggu si helmnya jadi juga Jadi dulu Jadi biar sekalian nanti kita ngeresin Oke Sip Oke ini Selanjutnya kita sekarang mengerjakan Untuk melapisi karbon yang bagian sininya ya Yang bagian sini kan udah jadi Jadi ini isolasinya itu ditaruh di atasnya si karbon ini Ya Persis kayak Kita bikin yang Waktu kita ngarbonin yang ini ya Ini Lemnya udah kering Kering sentuh ya Lengket Ada nampak sidik jarinya Cuman gak lengket ke tangan Oke Yaudah Tinggal dibungkus saja Sekarang dengan Karbon Ini udah Udah kepasang semua karbonnya Udah kepasang Ya Nanti tinggal nunggu kering Baru kita nanti Potong Jadi biar rapi Jadi di pinggiran isolasi ini ya Ini dia setelah Maskingnya itu isolasinya dicabut ya Udah dipotong tengahnya Jadinya seperti ini Wih Hampir jatuh Iya Kurang lebihnya aja lah ya Jadi biarin kering aja dulu Mungkin sekitar satu hari Ya Habis itu baru kita Naikin Resinnya Udah gak sabar nih Kayak apa nanti jadinya ya Oke sekarang karena Sudah Kering ya Udah ditunggu seharian Lemnya ini udah kering juga Sekarang siapnya kita naikin Resin Kita coro sekarang ya Saya pakai resinnya sih Resinnya warna pink Resin warna pink ya Jadi campurannya Kurang lebih 20 ml Dicampur dengan satu tetes Katalis Oke Yuk kita cor langsung ya Jadi paling saya cor pertama Kurang lebih Sampai 2 atau 3 lapis ya Jadi dibiarkan kering Nanti kita Halusin Baru kita cor lagi Seperti itu Let's go Ini sudah kita amplas tadi Pakai amplas 240 ya 240 Jadi ini Kita untuk ngeratain aja Karena habis ini Kita resin sekali lagi Resin yang terakhir Jadi untuk Ngejar Ketertinggalan yang Masih bolong-bolong Kayak gini nih ya Jadi biar dia Bisa rata Nah setelah resin yang terakhir Nanti ini Baru kita naikin amplas 240 Lalu Kebetulan saya ada 400 Lalu ada 600 Baru ke 1000 Ya Kalau ada 1500 Lebih bagus lagi ya Jadi naiknya per step Ya Seperti itu Let's check it out Ini sudah kita masukin Kita-kita cor ya Pakai resin Ini kayak coran terakhir Udah ini Habis ini Ini masih lapis pertama Habis ini Kering sentuh Kita langsung Sikat sekali lagi Resinnya ya Pakai cor Coran yang kedua ya Habis itu baru kita Haluskan Pakai amplas 240 400 600 Kalau ada 800 Kalau nggak ada Yaudah langsung loncat ke 1000 Dan 1500 Juga kalau ada Oke Let's go Oke ini Sudah selesai Di amplas Halus Amplas 1000 Habis ini saya tinggal Amplas 2000 Sekali lagi Nanti langsung kita Naikin clear-nya ya Seperti itu Dan juga Pet-nya Pet-nya Ini sudah di amplas 2000 Kelihatan nggak bedanya Dia lebih Dia lebih kinclong ya Lebih kinclong lagi Dikit Seperti ini Oke Kita lihat nanti hasilnya Kalau udah di Ini ya Di clear ya Ini helmnya Sudah selesai Semua di amplas Saya sekarang Saya sekarang Sedang meng-clear Ya Ini baru Lapisan pertama Clearnya Ya Nanti Pet-nya juga sudah Ya Nanti kita lihat Kalau sudah selesai Seperti apa Oke Saya cuma isi Logo Kayati di sini Ya Oke Lihat nanti Kalau sudah jadi hasilnya ya Akhirnya Jadi juga Kawan-kawan Helmnya Yang di Skinning Carbon Ya Carbon Tweed Akhirnya Kok lama beli Ya iyalah Orang nih kerjaan Sambilalan aja Semua ya Ini sudah jadi Semua Memang sih Tidak begitu Perfect banget ya Tapi Ya untuk Buatan Pribadi Saya rasa Masih oke Nah sekarang itu Semua Sudah siap kita rakit Tinggal kita masuk Masukin aja Semuanya Ntar kalau sudah Jadinya akan Seperti ini Psst Batoknya Susah gak Blake Harusnya sih Enggak ya Kemarin sih Bongkar Gampang Eh ntar loh Kita pasang juga Ini Sekalian Masuk Akhirnya Jadi Lubang udaranya Nah Ini sekarang Kita masukkan Yang ini Bicara Ya kalau Tungg lepas ya Sudah lama banget Jadi lupa Ini sih tinggal Ditarikin Aja Sikitnya Oh Masuk begini Sudah masuk Sudah masuk dia Sudah masukin dulu Sudah masuk Sudah masuk Sekarang Kupingannya Kupingannya Masuk di sebelah sini Ini gampang sih Tinggal cekla Cekla aja ya Karena udah ada Apa namanya Apa namanya Pemuncinya Dan Sisi Satu lagi Masih Kupingannya Ceklet 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 Mana ceklet Clear Sekarang Pasang Pasang ini Oke Oke Dan terakhir Last but not this Si karetnya Saya lupa Kemudian karetnya Start finishnya Dimana ya Nanti karetnya Kayaknya kita harus kasih Sedikit lem ya Biar dia Apa namanya Biar dia Tidak bergerak ya Didepan aja kali ya Kayaknya sih Didepan terakhir ya Aduh Didepan Kayaknya Yaudah Kita masukin aja Dulu semuanya Ini sih Eces banget ya Tinggal masukin Biasa gini aja Tuh Simple kan Nanti kita lem Dibagian pas Tukukan-tukukannya ini ya Karena Tukukannya ini Rawan banget ya Lari-lari Oh-oh Nggak ketemu Yaudah Sekarang kita ambil lem Kita lem aja dulu dikit ya Karena ini harus kita lem dulu Terus sebelah sini nanti Kita kejar nanti Supaya dia bisa Apa namanya Supaya dia bisa ketemu di Tengah-tengah Orang lebih jadi Oh ya Lepas semua Yaudah Bentar Saya ambil lem dulu Harusnya cuma Crik Gitu aja harusnya nih Jangan banyak-banyak Tengah-tengah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati